Intro Hilangnya Havia Roca dari peredaran, sontak menimbulkan tanda tanya besar bagi sejumlah pihak, tanpa terkecuali Persik Mania. Banyak yang menganggap jika pelatih asal Chile tersebut sudah tidak lagi berstatus sebagai pelatih Persik Kediri. Hilangnya Havia Roca itu dimulai satu hari sebelum pertandingan Persik Kediri kontra Borneo FC pada Jumat 12 Agustus 2022 kemarin. Dimana pada saat Persik Kediri tengah berlatih untuk mempersiapkan diri guna menghadapi laga penting tersebut, justru Havia Roca sebagai pelatih kepala tak muncul dalam sesi latihan. Bahkan hilangnya Roca tersebut masih berlangsung saat Persik Kediri menjalani laga pertandingan pekan keempat di kompetisi BRI Liga 1 menghadapi Borneo FC. Namun ada yang menarik dari hilangnya Havia Roca secara misterius tersebut. Dimana bersamaan dengan tidak adanya Roca di sesi latihan itu muncul wajah baru yang saat itu turut andil dalam memimpin jalannya sesi latihan Persik Kediri. Dia adalah John Bonardine Saragi. Meski demikian, hingga detik ini belum ada keterangan resmi dari manajemen Persik Kediri. Apakah John Saragi ialah sosok pengganti dari Havia Roca di kursi kepelatihan? Sementara bila melihat karir kepelatihan dari John Saragi sendiri sebelum menjabat sebagai kepala Departemen Football Performance PSS Leman, John Saragi sempat dipercaya menjadi pelatih Persija Jakarta. Jan Saragi bertugas untuk sementara waktu ketika Paolo Camargo mundur dari kursi pelatih kepala Persija Jakarta pada 2016 lalu. Selain itu, John Bonardine Saragi juga sempat menangani badak Lampung di tahun 2019 sebelum pada akhirnya ia dipecat lantaran catatan buruknya saat menangani badak Lampung di Liga 1. Jan Saragi dilepas setelah badak Lampung FC melakoni 11 pertandingan di Liga 1 pada tahun 2019 lalu. Lantas seperti apa kejelasan antara Havia Roca dengan Jan Saragi tersebut? Dari Kediri, Aziz Galuh, melaporkan.